Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para peserta rapat terbatas antisipasi bencana hidrometeorologi. Kami laporkan, Bapak Presiden, rapat terbatas ini terbuka diikuti oleh teman-teman media dari kantor Presiden. Kita akan segera memulai acara yang pertama, yaitu arahan Bapak Presiden. Kepada Bapak Presiden, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, laporan yang saya terima dari BMKG, fenomena lanina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia akan naik 20-40 persen di atas norma. Karena itu, saya ingin agar kita semuanya menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi, dan juga dampak dari lanina ini terhadap produksi pertanian, agar betul-betul dihitung terhadap sektor perikanan dan juga sektor perhubungan. Karena 20-40 persen itu bukan kenaikan yang kecil. Dan saya juga minta supaya disampaikan, disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah. Sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan berdepan ini akan terjadi kenaikan seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.